Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Pendeta Gloria Thessalonica dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul I Belong to God berdasarkan Masmur 24 bersama saya Meganita Febrina Tambah Sebelum kita mendengarkan serman Tuhan Marilah kita berdoa Allah Bapak kami yang maha baik Kami mengucap syukur karena engkau telah memimpin kehidupan kami setiap hari Bapak, saat ini kami mau mendengarkan firmanmu Kami mohon agar engkau memimpin kami supaya kami dapat memahami firmanmu Ini doa kami Tuhan, amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Masmur 24 ayat 1 Saya akan bacakan untuk kita semua Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya Dan dunia serta yang diam di dalamnya Ricardo Isekson Dos Santos Leite atau yang lebih dikenal dengan nama kakak adalah salah satu pesepak bola legendaris Brazil Di balik kesuksesannya di dunia sepak bola Kakak juga merupakan seorang pria yang sangat religius Saat Brazil berhasil menjuarai turnamen Piala Dunia 2022 Kakak merayakan kemenangannya dengan mengenakan kaos yang bertuliskan I belong to Jesus Terjemahannya aku milik Yesus Al serupa juga seringkali dilakukannya saat berhasil memenangkan berbagai kejuaraan Selain itu, kakak sering melakukan selebrasi setelah mencetak gol dengan mengangkat kedua tangannya menuju ke atas sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Masmur 24 adalah salah satu masmur yang dinyanyikan ketika bangsa Israel memasuki rumah Tuhan Di dalam nyanyian itu, terkandung pengakuan iman bahwa Tuhanlah yang punya seisi dunia ini Termasuk umat Israel juga adalah miliknya Iman kepada Allah, sang maha pencipta Tentunya mematakan pandangan kepercayaan kuno pada masa itu tentang kekuasaan dan kekuatan ilah-ilah lain Hanya Allah yang mampu mencipta, menata, dan menyelamatkan dunia serta segala isinya Tins, kita semua adalah kepunyaan Allah sebagai ciptaan termulia Firman Tuhan menyatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan serupa Allah Lalu, bagaimana sikal kita sebagai kepunyaannya? Mari lakukan yang terbaik dalam segala hal Jadilah pelajar yang tekun dan jujur sehingga orang lain melihat prestasimu Jadilah murid yang tidak mengenal menyerah ketika hasil ujian atau ulangan masih belum maksimal Jadilah kepunyaannya yang terus semangat dan menjadi berkat bagi semua Seperti kakak yang selalu mengatakan Aku milik Yesus Ingatlah selalu bahwa kamu pun adalah milik I belong to God Ini tentu menjadi kekuatan bagi kita Kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan berdoa Mari kita berdoa Bapak, terima kasih engkau telah mengingatkan kami I belong to God Kerap kali kami melupakan identitas kami Dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Dan tidak taat dengan perintahmu Bapak, kami mohon ampun atas kalahan dosa-dosa kami Dan kami mohon engkau memampukan kami Untuk mengaplikasikan firmanmu ini Terima kasih Tuhan Amin Demikianlah renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! selamat menikmati